Hai semua Assalamualaikum teman-teman Selamat datang kembali di channel youtube Mehnas and Family Di video kali ini aku mau bikin kue lapis coklat Yang rasanya enak banget Ini adalah salah satu kue terenak Yang jadi jajanan tradisional terfavorit Cocok untuk ide jualan Untuk sajian berbagai acara Atau cemilan keluarga tercinta di rumah Buat yang penasaran Seperti apa cara bikinnya dan apa saja bahannya Tonton terus videonya hingga selesai Jangan lupa subscribe Like, Comment, Channel Youtube Mehnas and Family Tekan loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Oke sekarang kita lanjut saja Ke cara pembuatannya Pertama-tama siapkan wadah untuk mengadon Kemudian masukkan tepung terigu 180 gram, tepung tapioca 80 gram, garam 1 sendok teh Vanili bubuk setengah sendok teh Ini boleh diganti vanili cair 180 gram Gula pasir Kemudian kental manis 1 saset Untuk mereknya bebas saja ya Selanjutnya masukkan santan 900 ml Secara bertahap Nah untuk santannya ini Tidak saya masak dulu ya teman-teman Karena ini kuenya bakalan langsung disantap Namun jika teman-teman ingin membuat ini Sebagai jualan Sebaiknya santannya dimasak dulu Tujuannya agar kuenya lebih tahan lama Dan tidak gampang basi ya Nah ini untuk tahap yang terakhir Kita aduk kembali hingga tercampur merata Dan pastikan tidak ada gumpalan Untuk memastikan tidak ada gumpalan Atau tepung yang bergerindil Ini sebaiknya kita saring saja Seperti ini Nah ini semuanya sudah selesai Aku saring Kemudian untuk adonan ini Kita bagi menjadi dua bagian Jadi untuk petal adonan Ini 1150 ml Kemudian kita bagi dua sama rata Jadi untuk satu bagian ini 575 ml Untuk bagian yang pertama Aku masukkan coklat bubuk Satu saset Atau 32 gram Kemudian ini kita aduk Hingga tercampur merata Sebenarnya untuk mencampurkan coklat ini Sebaiknya kita cairkan dulu Secara terpisah Agar lebih gampang Untuk mengadonnya nanti Namun kalau langsung seperti ini Juga bisa Yang penting kita pastikan Semuanya tercampur merata Dan tidak ada bahan yang bergerindil Nah ini sudah tercampur merata Selanjutnya untuk bagian yang kedua Ini saya tambahkan Pewarna putih Pewarna makanan warna putih ya Caranya ambil setengah sendok makan Pewarna makanan warna putih Kemudian tambahkan air hangat secukupnya Lalu ini kita cairkan secara terpisah dulu Jika sudah larut Dan tidak ada bahan yang bergerindil Ini kita masukkan ke adonan putih Lalu aduk hingga tercampur merata Tujuan penggunaan pewarna putih ini Biar warnanya lebih cerah Dan lebih menarik Nah sekarang kedua adonan Siap untuk kita kukus Sebelumnya saya sudah siapkan kukusan Dan sudah mendidih Jadi untuk air kukusannya Kita pastikan Sudah mendidih Dan uapnya banyak ya teman-teman Kemudian siapkan loyang Nah disini aku pakai cetakan kecil Seperti ini Untuk penggunaan cetakan Sesuaikan saja dengan kebutuhan Dan koleksi di rumah ya Kemudian untuk cetakannya ini Kita olesi dengan minyak tipis-tipis Jika semuanya sudah terolesi minyak Sekarang kita tuang Untuk warna yang pertama Saya mau masukkan adonan warna coklat Untuk tekarannya cukup 1 sendok makan Seperti ini ya Nah ini kita masukkan satu persatu Jadi untuk bikin kue lapis ini Memang butuh kesabaran yang sangat tinggi ya teman-teman Tapi insya Allah nanti akan terbayar Dengan rasanya yang enak Dan bentuknya yang cantik ya Jika semuanya sudah terisi Sekarang kita tutup kukusan Untuk penutup kukusan Sebaiknya ini kita lapisi dengan serbet bersih Agar uap airnya tidak menetes ke dalam adonan Sekarang ini kita kukus Selama 4-6 menit Nah ini sudah 4-6 menit Dan permukaan kuenya sudah set Sekarang kita tuang adonan yang kedua Yang warna putih Untuk tekarannya sama Sama-sama 1 sendok makan Kita tuang satu persatu Hingga semuanya terisi Nah ini sudah 4-6 menit Dan sudah set lagi permukaannya Kemudian kita tuang lagi Untuk warna coklat Begitu seterusnya Hingga cetakannya penuh Jadi kita tuang secara bergantian Tiap warnanya sebanyak 1 sendok makan Hingga semua cetakannya penuh Khusus untuk lapis yang terakhir Ini kita kukus lebih lama ya teman-teman Selama 15 menit Untuk memastikan kuenya matang hingga ke dalam Dan biar santannya lebih tanah Sehingga kuenya tidak cepat basi ya Nah ini sudah 15 menit Ini kuenya sudah matang Matikan kompor Kemudian angkat dan keluarkan kue dari kukusan Jika sudah ini kuenya kita tunggu Hingga dingin di suhu ruang Untuk kisaran waktunya 2-3 jam ya Nah jadi sebenarnya saya 3 kali mengukus ya teman-teman Dan total kue yang saya dapat Ini ada 40 cetakan Tapi seperti biasa Menjelang pengambilan video yang terakhir ini Kuenya sudah dimakan sebagian sama anak saya ya Nah jika kuenya sudah dingin di suhu ruang Sekarang kita keluarkan dari cetakan Untuk caranya hampir sama dengan mengeluarkan Agar-agar ya teman-teman Atau puding Nah caranya ini kita tekan bagian tepinya seperti ini Kemudian kita tekan sedikit cetakannya Dan jika sudah ada rongga udara Biasanya kue lapisnya akan keluar dengan gampang Seperti ini Nah kelihatan ini warnanya cantik banget ya teman-teman Kuenya kelihatan cantik sekali Untuk aromanya juga ini wangi banget teman-teman Ini perpaduan santan dengan tepung itu memang luar biasa aromanya ya Nah ini kita lakukan hingga semuanya selesai Nah ini dia teman-teman Kue lapisnya sudah kita keluarkan semua dan sudah kita susun secara rapi seperti ini Kelihatan ini cantik banget Ini kita lihat satu ya Nah ini kelihatan teksturnya ini kenyal banget Teksturnya itu berasa fleksibel seperti itu ya teman-teman Lembut kenyal Kemudian aromanya wangi Dan ini bisa kita angkat per lapis seperti ini ya Jika dijadikan sebagai ide jualan Ini bisa kita jual per pisnya seribu rupiah Atau sesuaikan saja dengan kondisi di tempatnya masing-masing ya Nah ini ada juga yang saya masukkan ke dalam cetakan puding yang agak besar Ini khususnya warna coklat Kelihatan juga sangat bagus ya teman-teman Sangat cantik Sekarang saya mau cobain juga Bismillah Ini berasa lebih nyoklat Ini rasanya enak banget Manisnya pas Kemudian teksturnya itu di mulut kenyal banget Lembut legit Dan ini pokoknya enak banget teman-teman Pokoknya ini bikin nagi banget teman-teman Gak cukup kalau cuma satu ya Nah sekian dulu resep kali ini Semoga bermanfaat Selamat mencoba Dan sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya